Al-Faslus Sabi' Fasal yang ketujuh Takwimul Halqah Al-Qur'aniyah Takwim evaluasi terhadap Halqah Al-Qur'aniyah Dalam fasal ini ada dua pembahasan Definisi Dan hal-hal seputar takwim itu sendiri Dan langkah-langkah Untuk melakukan takwim Al-Mabhasul Awal At-Takwim Ta'rifuhu, Hukmuhu, Khosoh Isuhu Definisi hukum dan ciri khasnya Awalan ta'rifu takwim Apa sih itu takwim? Apa sih yang dinamakan dengan evaluasi? Saya terjemahkannya dengan evaluasi ya Luhutan minal istiqomah Secara bahasa takwim berasal dari Al-Istihqomah Wahia Al-I'tidal Lurus, hadil Dikatakan Dikatakan Mengukur Mengukur Menilai sesuatu dengan Dengan sebuah evaluasi Dengan sebuah ukuran Fahuwa kawimun A'i mustaqim Ketika sudah dikawam Sudah diukur Maka dia menjadi kawim Mustaqim Wa minhu hadithun nabi Sallallahu alaihi wasallam Kul amantu billahi Fastaqim Atau kalau dalam rehat yang lain Fummas takim Postilahan secara terminologi Secara istilah Takwim adalah Littakwimi al-yaum Takwim hari ini Mafhumun a'ammu wa'ashmal Memiliki Pemahaman Atau difahami Secara lebih luas Dan lebih komprehensif Lebih Lebih mencakup Daripada definisi Secara bahasa Yang sudah disebutkan Sebelumnya Dan memungkinkan Untuk diungkapkan Dengan Berlandaskan pada Pemahaman Islam terhadap Tazkiyah Penyucian Yang terbentuk Dari dua Unsur pokok Yang pertama Mengosongkan Menghilangkan Dari setiap Yang tercelak Tazkiyah itu kan Mengosongkan diri Dari hal-hal yang Dicelah Minal akwal Berupa perkataan Wal af'al Perbuatan Wasifat dan sifat Wal wasail Sarana prasarana Asalib Cara-cara Tamat tahalli Minha Sempurnalah At tahalli Menyifati Menghias diri Bikulli jamilin Wa mahmudin Dengan setiap Yang indah Dan Terpuji Di inti Dari Tazkiyah kan itu Tazkiyah itu Nafes ya Mengosongkan diri Menghilangkan Akhlak-akhlak Yang tercelak Kemudian Menggantinya Dengan yang Dengan yang baik Kalau salah satu Dari keduanya Masih belum terwujud Ya berarti Belum disebut dengan Tazkiyah Berdasarkan pada dua Rukun pokok Terhadap Tazkiyah ini Memungkinkan Untuk Menyusun Definisi Terhadap Aktivitas Takwim Dengan Pemahaman modern Hari ini Sebagai berikut Definisi dari Takwim Untuk hari ini Adalah Sesungguhnya Takwim itu Adalah satu Di antara Beberapa Sarana Praktis Alati Tahdifu Ilah Yang Bermaksud Atau Bertujuan Untuk Iktisafi Jawani Bilkhair Menyingkap Sisi-sisi Yang baik Wal Idda Kreatif Wat Takqid Alihah Dan Mengukuhkannya Meneguhkannya Jadi Dicari Sisi Kebaikannya Sisi Kreatif Kreatifnya Potensi Potensinya Kemudian Ditegaskan Dikuatkan Wa Ihsa Ijawani Bilkhalal Wal Kusur Menghitung Mengoreksi Mencari Sisi-sisi Yang Cacat Dan Kurang Wa Mu'ala Jatiha Dan Memberikan Solusi Terhadap Kekurangan Tersebut Jadi Mengungkap Sisi-sisi Yang Baik Potensi Potensi Meneguhkan Dan Menguatkannya Kemudian Mencari Sisi-sisi Yang Celah Sisi-sisi Yang Cacat Dan Kurang Kemudian Memberikan Solusi Terhadapnya Ini Namanya Takwim Atau Evaluasi Yang Namanya Evaluasi Itu Berarti Ada Dua Unsur Pokok Mencari Kekurangan Dan Mendata Mana Kelebihan Kan Gitu Evaluasi Kalau Cuma Mencari Kesalahan Tanpa Ada Solusi Tanpa Ada Pembenahan Ya Bukan Evaluasi Namanya Yang Namanya Evaluasi Itu Cari Apa Sisi Kurangnya Apa Sisi Minusnya Kan Gitu Kemudian Di Upayakan Solusi Solusinya Kan Gitu Kemudian Sisi-sisi Yang Baik Juga Di Inventaris Kemudian Ditegaskan Lagi Dikerjakan Lagi Gitu Jadi Kalau Selama Ini Barangkali Ada Dalam Keorganisasian Antum Dalam BEM Kok Cuma Mencari Kekurangan Saja Tidak Ada Solusi Berarti Bukan Evaluasi Namanya Kan Gitu Atau Tapi kan Walaupun Seperti itu Kita Ini Sudah Baik Sudah Mengerjakan Ini Mengerjakan Itu Melaksanakan Ini Melaksanakan Itu Ya Itu Namanya Bukan Evaluasi Kan Gitu Evaluasi Itu Yang Baik Di Inventaris Dikuatkan Yang Kurang Yang Cacat Di Inventaris Kemudian Dikasih Solusi Maka Nanti Juga Harus Kita Praktikan Ketika Kita Berdakwah Atau Ketika Kita Berkiprah Di Lembaga Pendidikan Yang Kita Berkecimpung Di Situ Jangan Cuma Pinter Nyari Masalah Nyari Masalah Itu Banyak Orang Yang Bisa Jadilah Orang Yang Berbeda Ya Pinter Nyari Masalah Ya Juga Bisa Memberikan Tawaran Solusi Biasanya Kalau Terkait Dengan Kesalahan Itu Kita Sangat Pekah Sekali Ini Gara Gara Satetnya Ini Pada Kurang Ini Misalkan Ini Gara Gara Jam KPM Yang Terlalu Panjang Kalau Cuma Cari Kesalahan Biasanya Kita Lebih Pekah Tapi Harus Kita Upayakan Jangan Coba Mencari Kesalahan Dan Kekurangan Tapi Juga Memberikan Tawaran Solusi Hubungan Antara Takwim Dengan Istilah Tazkiyah Sesungguhnya Dua Mustalah At Tazkiyah Dengan Pemahamannya Secara Islam Yang Murni Wattakwim Dan Takwim Dengan Pemahaman Atau Persepsi Terhadapnya Secara Modern Hari Ini Keduanya Pada Hakikatnya Itu Memiliki Satu Aktifitas Yang Sama Jadi Sama Hukum Hukum Konsekuensi Konsekuensinya Itu Juga Sama Akibat Dan Hasilnya Juga Sama Tidak Tidak Berbeda Antara Satu Dengan Dengan Yang Lain Kenapa Karena Keduanya Sebagaimana Yang Tadi Sudah Saya Bilang Mengukuhkan Sisi Sisi Yang Baik Dan Membuang Sisi Sisi Yang Buruk Yang Gitu Para Ulama Dulu Mengatakan Berkenaan Dengan Hukum Tazkiyah Wajib Batun Alakul Lidhi Lupin Tazkiyah Itu Wajib Dikerjakan Oleh setiap Orang Yang Berakal Karena Tidak Ada Satupun Hati Yang Terbebas Dari Penyakit Setiap Hati Manusia Itu Pasti Ada Penyakitnya Atau Kalaupun Tidak Ada Penyakitnya Pasti Ada Potensi Terkena Penyakit Dan Seperti itu Maka Tazkiyah Itu Harus Dikerjakan Oleh Setiap Orang Yang Orang Yang Berakal Demikian Pula Yang Namanya Takwim Karena Tidak ada Satupun Aktifitas Yang Kita Kerjakan Tidak ada Satupun Program Yang Kita Canangkan Tidak ada Satupun Konsep Atau Kurikulum Yang Kita Terapkan Melainkan Disitu Pasti Ada Kekurangannya Ada Sisi Celahnya Kan Gitu Demikianlah Yang Dipahami Oleh Para Sahabat Radiyallahu Anhum Sampai Umar Al-Faruq Umar Bin Khattab Radiyallahu Anhum Meminta Kepada Manusia Kepada Rakyatnya Kepada Para Sahabat Yang Lain Untuk Mengevaluasi Beliau Meluruskan Beliau Dan Itu Beliau Sampaikan Di Atas Di Atas Mimbar Bantulah Aku Tolonglah Aku Untuk Amar Ma'ruf Nahi Nahi Mungkar Begitu Ini Kelasnya Umar Bin Khattab Ini Beda Sama Kualitas Para Pemimpin Pemimpin Yang Jadungan Kan Gitu Dikritik Gak Mau Kita Gak Boleh Jadi Pemimpin Pemimpin Yang Seperti Itu Mentang Jadi Masul Tafid Dikritik Dikasih Masukan Saya Ini Alumi Mahat Ali Itu Alumi Mana Alumi SMA Wani Wani Sama Alumi Mahat Ali Mbak Derning Mahat Ali Gawiyani 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 Dulan Terus Keluar Komplek Gak Izin Main PS Kan Enggak inilah yang seyugianya dilakukan oleh para pengemban, para penghafal Al-Quran dari kalangan para pengajar dan musyrif baik pengampu halakoh atau masul pahfir berusaha terus menerus untuk memperbaiki diri mereka memperbaiki cara pengajaran dan sarana-perasarana yang dilakukan di tengah-tengah ketika melakukan muhasabah dan lain sebagainya karena yang diharapkan dari orang yang hamilul Al-Quran dan pengajar Al-Quran itu kan lebih diharapkan hasil dan manfaatnya daripada orang yang tidak hafal Al-Quran dan itu saya nisah yang ketiga khasoh isu takwim ciri khas takwim at-takwimu yang pertama takwim itu wasilatun adalah sarana yang bertujuan untuk memperbaiki wasail al-amal sarana amal dan uslup-uslup cara beramal cara bekerja wahadihil wasilah yang kedua syamilatun likul liajazai amaliyati ta'lim yang kedua mencakup seluruh unsur atau bagian aktivitas pengajaran jadi yang dievaluasi itu menyeluruh ahdafnya wasailnya asalibnya mu'alimnya tolibnya tidak cuma mu'alimnya tidak cuma tolibnya tidak cuma sarana prasarana ini kita ini tidak efektif program kita karena gimana musrip tafitnya saja tidak punya meja tidak dikasih meja misalkan tempatnya saja tidak kondusif misalkan tanpa yang lain dievaluasi tidak seperti itu tapi semuanya ahdafnya wasailnya asalibnya mu'alimnya dan tolibnya itu yang kedua yang pertama bertujuan untuk memperbaiki yang kedua mencakup seluruh unsur aktivitas pengajaran yang ketiga wahiyah mustamir rotun dilakukan secara berkesinambu terus menerus mustamir terus menerus itu sahibu taklim takhtiton watangfidan wamutabaatan membersamai pengajaran takhtiton takhtit itu perencanaan dari sejak perencanaan watangfidan ketika pelaksanaan wamutabaatan pengawalan disesuaikan dengan kondisi SDM yang ada dan seterusnya waakhiran yang keempat terakhir dari khas isu takbim fahiyah takshifu jawanibal ibadai wajawan ibal kusur mengungkap sisi-sisi potensial atau yang positif wajawan ibal kusur dan sisi-sisi yang kurang fil amal dalam dalam amal pekerjaan yang dikerjakan tadi bima tu'tihi yang mana pengungkapan atau penyingkapan sisi baik dan sisi buruk itu memberikan mintasowurin wadih gambaran yang jelas ansiril amal terhadap perjalanan program perjalanan kegiatan filmari yang sudah berlalu salaban wa'ijaban negatif dan positifnya ketika sudah selesai di evaluasi semua ditanya dihadirkan maka dengan begitu nanti akan akan ada gambaran utuh gambaran jelas oh berarti kemarin perjalanan itu seperti ini seperti ini seperti ini dan seterusnya nah ini definisi hukum dan khosois ciri khas dari evaluasi terima kasih Terima kasih.